Intro Ya lo tulur ya, kali ini saat ini saya lagi-lagi JPL 152 Kalau saya sebut ya ini dimana Karena memang sudah Wale JPL 152 Ini kebetulan hari ini Hari Rabu tanggal 6 November Ini Ini rodo aneh sih Ini kereta api Sri Tanjung Sama kereta api Logawa mengalami keterlambatan Juga sebenarnya kereta api Pandalungan Cuman Pandalungan kan ke arah Barat ya, ke arah Jakarta Tapi yang berdampak fatal ini Cukup lumayan Kereta api Sri Tanjung Dan diikuti sama kereta api Logawa Ya, karena memang di JPL 13 Berada di darah Probolinggo itu Tadi itu sempat ada Terk berasak Ya, jadi kereta apa Ada Terk Lumayan besar Itu Pas nyebrang ril Berasak keluar dari jalan Ya, jadi nyangkut di ril Terknya Jadi ya Wadah ini menggambar Perjalanan kereta Apalagi Sri Tanjung Dan Sri Tanjung tadi berangkat dari stasiun Robolinggo itu jam Apa ya 17 12 kalau nggak salah Iya Kereta api Sri Tanjung harusnya berangkat stasiun Stasiun Robolinggo itu jam 16.01 Ya, jadi cukup Terambah 70-an menit Dan diikuti sama kereta api Logawa Belakangnya itu Keretanya nggak terlalu jauh Sekitar 10 menit Kalau nggak salah Iya Dan ini jadwalnya mau tiba di stasiun Jember sih Iya Oke lah Kita tunggu kereta api Sri Tanjung Sama kereta api Logawa disini Iya Seperti apa Ikuti saja dulu Iya Saat ini Saya berada di perintasan kereta api JPL 152 Yang berada di Ya Pokoknya dekat stasiun Jember lah Saya sampai wali Saya Ya Pada hari ini Ini kebetulan Wah Ada-ada lagi Ini Kasus perintasan kereta api Dan juga Terp Iya Tadi di JPL 13 Di daerah Robolinggo Iya Itu ada Terp Pas nyebrang ril itu Merasa Iya Nyangkut Dan keluar dari Badan jalan Sehingga menggambat perjalanan kereta api Khususnya kereta api Sri Tanjung tadi terlambat Wah Lumayan tadi itu Sekitar 70an menit Iya Jadi ya Satu jam lebih sih Lumayan sih Terp Terus itu Ada kereta api Logawa Sampai kereta api Sri Tanjung dan Logawa itu berjejeran Bergampingan langsung Di stasiun Robolinggo Iya Kereta api Sri Tanjung dulu berangkat Terus tidak lama kemudian sekitar 10 menitan Kereta api Logawa berangkat dari stasiun Robolinggo Jadi estimasinya kalau Sampai sini Ya sekitar satu jam lebih sih untuk kereta api Sri Tanjung Satu jam lebih dikit Iya Sehingga ini juga menghambat kereta lain yang bersilang ini Ya ini harusnya kereta api Pro Bawangi K266 Dari Ketapang Tujuan Surabaya Kupung bersilang dengan Kereta api Sri Tanjung K242A243 Dari Lempuyangan Surabaya Kota Tujuan Akhir Ketapang itu harusnya bersilang di stasiun Kalisat Dan bersilang juga dengan kereta api Logawa Dengan KA212A213 di stasiun Jember Ya ini karena semuanya telat Dua kereta tersebut jadi ya Gila Cukup menghambat juga ya Tapi untuk Rangga Jaji kemungkinan tidak terambat ya Karena memang sudah Logawa itu selisihnya tadi 20an menit kok terambat Mungkin Sri Rangga Jaji kemungkinan ya masih terambat Cuman tidak signifikan lah Tidak seperti Sri Tanjung sama Logawa Kita tunggu kereta tersebut terambat di perlindasan ini Seperti apa ikuti saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lompuyangan Curabah Kota tujuan Akhir Ketapang Memasuki stasiun Jember telat Ya ini 18.45 baru masuk stasiun Jember Ya telat 65 menit Ya harusnya tiba di stasiun Jember itu 17.40 Ya jadi telat 65 menitan Dan ini kelihatannya Probo Wangi langsung berangkat Ya Probo Wangi langsung berangkat Kemungkinan kereta api Logawa akan bersilang dengan Probo Wangi di Rambi Puji Karena memang selisihnya tidak terlalu jauh Ya sama kereta api Antara kereta api Sri Tanjung sama kereta api Logawa Ya kita tunggu saja Ini kelihatannya Probo Wangi berangkat ini Tidak usapan berangkat Lampunya sudah nyala Sorot Ini BTW jalur 3 untuk kereta penumpang yang arah Apa namanya ke arah Mangli Rambi Puji Ini jarang-jarang sih Iya Biasanya kereta yang berhenti Kereta penumpang yang berhenti di jalur 3 itu biasanya ke arah Ketapang semua Iya Ini berhentinya di jalur 3 yang ke arah Rambi Puji Jadi ya cukup unik juga ini Ya langkah memang Ya kita lihat dulu ini Probo Wangi berangkat Dulu apa menunggu sekalian Logawa Karena memang selisihnya Sri Tanjung sama Logawa Oh langsung berangkat Besoknya ada pelok Kita tunggu kereta api Probo Wangi berangkat Ya semboyan 35 Dari lokomotif dinas Kereta api Probo Wangi 266 telah dibunyikan Nah dia akan berangkat dari Stajun Jember Pertama Ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati